Seperti diberitakan berbagai media digital, maupun media cetak, kasus pemecatan karyawan secara sepihak, yang dilaporkan 10 orang karyawan Hotel Puri Perdana, yang beralamat di Jalan Anjas Moro Kota Matya Blitar Jatim, telah menyita perhatian publik, utamanya masyarakat jatim. Dengan banyaknya pemberitaan di media cetak maupun digital ini, manajemen Puri Perdana Hotel Blitar, diwakili General Manager, Bapak Timotius Rahadi, membantah adanya pemutusan kerja sepihak. Dikutip dari Harian Radar Tulung Agung, wilayah kota Blitar, pada tanggal 22 Mei tahun 2023, Bapak Timotius Rahadi mengatakan, bahwasannya akar masalah ini adalah, penahanan pemberian uang servis, atau dalam bahasa hotelnya servis cas, yang sengaja manajemen Puri Perdana Hotel tahan, dengan alasan kinerja beberapa karyawan dapur yang kurang bagus atau maksimal. Selain itu, Bapak Timotius Rahadi juga mengatakan, bahwasannya pihak manajemen Puri Perdana Hotel Blitar, sudah menghubungi 10 karyawan yang tidak masuk kerja, tetapi tidak ada sama sekali respon dari karyawan yang mogok kerja, dugaan sementara dari pihak Puri Perdana Hotel, adanya provokator dari aksi ini, dengan salah satu dari karyawan yang ingin menguasai dapur alias kepala kitchen. Untuk masalah, di media, mungkin saya masalah di jabatan, ingin masalah di jabatan, saya sudah lima persahabat, tidak penting banyak jabatan, saya dibulak-balikkan makanya seperti apa, saya sudah terbiasa, tidak terbiasa. Merasa di fitnah, sejumlah karyawan Puri Perdana Hotel yang berjumlah 10 orang, menceritakan semua awal dan kejadian hingga terjadinya pemecatan sepihak, dan karyawan ini juga tidak terima dituduh mogok kerja, ketika menuntut hak uang servis yang selalu dipermainkan pihak manajemen Puri Perdana Hotel Blitar, karyawan malah dilarang memasuki area hotel oleh pihak manajemen, dan dianggap sudah mengundurkan diri. Selain itu, tuduhan adanya provokator dalam masalah ini adalah omong kosong, yang sengaja manajemen Puri Perdana Hotel ciptakan, untuk mengalihkan fakta yang sebenarnya, dan membersihkan nama hotel dari kasus ini. Semakin ramainya pemberitaan kasus pemecatan sepihak, yang dilakukan manajemen Puri Perdana Hotel Blitar ini, polemik ini pun menjadi perhatian sejumlah pihak, tidak terkecuali DPRD Kota Blitar, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Bapak Yohan Triwaluyo, berencana akan mengklarifikasi terkait kasus PHK tersebut, kepada dinas kooperasi UKM, dan tenaga kerja Kota Blitar, dan akan dimintai keterangan terkait hal tersebut lebih dahulu. Sementara kasus ini terus bergulir, Komisi 2 DPRD Kota Blitar tidak akan tinggal diam. DPRD Kota Blitar akan terus mengawasi penanganan kasus tersebut, hingga 10 orang karyawan Puri Perdana Hotel itu mendapatkan haknya, dan apabila nanti kasus ini tidak kunjung selesai, Bapak Yohan Triwaluyo, mempersilahkan rekan-rekan pekerja yang terkena PHK, bisa mengadu ke dewan, dan sangat terbuka membantu semaksimal mungkin untuk segera mencarikan solusi mengenai polemik PHK di Puri Perdana Hotel Blitar, tegasnya. Di kesempatan yang sama, DPRD Kota Blitar pun, mengultimatum kepada seluruh perusahaan yang berdiri di bumi Bung Karno, untuk mengikuti prosedur dan taat kepada Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja, pihak perusahaan harus mengikuti prosedur pemecatan karyawan, seperti memberikan surat pemberitahuan dan uang pesangon, bila terjadi PHK sepihak. Lebih lanjut DPRD Kota Blitar, berharap kasus yang dialami karyawan Hotel Puri Perdana, yang berjumlah 10 orang, bisa cepat selesai, biar tidak meluas dan menyeperburuk citra Kota Blitar, tegas Bapak Yohantri Waluyo, sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, dikutip dari Harian Berita Jatim dan Radar Blitar Senin tanggal 22 Mei tahun 2023. Terima kasih telah menonton!